Halo, bro? Apa kabarnya? Lo pernah gak sih ngalamin momen dimana pacar lo kayak udah gak dengerin apa yang lo bilang? Udah ngomong panjang lebar, tapi dia cue aja gitu. Ngeselin banget, kan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tau lo apa yang harus lo lakuin kalo pacar lo mulai gak dengerin lo lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena tips ini bisa jadi penyelamat hubungan lo. Let's go! Satu, ada perasaan yang belum selesai. Yang pertama, jujur aja, perasaan itu gak bisa cepet hilang. Mungkin buat lo atau dia, ada yang belum kelar. Masih ada unspoken failings yang bikin dia penasaran. Sebenernya kita bisa gak sih balikan lagi? Ini sering banget jadi alasan dia tiba-tiba muncul lagi. Coba ngehubungin lo, buat cek gimana perasaan lo sekarang. Dan biasanya, perasaan yang belum selesai ini bikin lo atau dia sulit untuk benar-benar move on. Kadang, lo udah berusaha lupain, tapi entah kenapa tiap kali dia muncul. Semuanya jadi kebuka lagi. Lo jadi inget momen-momen lama, entah itu yang manis atau yang nyakitin. Nah, disitu lo jadi bingung, apa gue masih ada rasa ya? Atau mungkin sebaliknya, dia yang ngerasa gitu. Itu sebabnya, meski udah lama gak komunikasi, tiba-tiba ada aja alasan buat kontak lagi. Bisa jadi sekadar nanya kabar, tapi dalam hati dia pengen tau, apa masih ada peluang buat kita? Perasaan yang kayak gini sebenarnya adalah tanda kalau hubungan kalian mungkin belum benar-benar selesai secara emosional. Dua, nyari rasa nyaman. Setelah putus, gak bisa dipungkiri kalau lo adalah orang yang paling dia kenal. Gak ada orang yang bisa gantiin lo secepet itu. Jadi, ketika dia ngerasa sendiri, in secure, atau gagal move on, siapa yang paling gampang dihubungin? Lo. Karena dia nyari rasa nyaman yang dulu ada, dan mungkin berharap bisa balik ke situasi yang dulu. Tapi masalahnya, bro, rasa nyaman yang dia cari itu bukan karena dia masih sayang sama lo. Itu lebih ke arah kebiasaan. Lo udah jadi tempat dia buat curhat, tempat dia merasa aman, dan hal-hal kecil lainnya yang bikin dia ngerasa nyaman. Jadi, waktu dia balik nyari lo setelah putus, itu bukan berarti dia mau balik ke lo sepenuhnya. Bisa jadi, dia cuma lagi butuh pelarian sementara. Makanya, lo harus hati-hati. Jangan sampai lo terjebak di situasi di mana lo ngerasa ada harapan lebih, tapi sebenarnya dia cuma sekedar nyari rasa aman yang udah familiar. Tiga, cuma ngecek kalau lo masih mau sama dia. Skenario ketiga, mantan lo balik bukan karena perasaannya yang tulus pengen balikan. Bisa aja dia cuma penasaran, lo masih tertarik gak sama dia? Ini semacam tes kecil buat ego dia. Jadi, jangan langsung terbuah ya, bro. Kadang mereka balik cuma untuk ngecek apakah mereka masih punya, kontrol, atas lo. Kalau lo langsung ngerespon dengan antusias, itu bisa jadi sinyal buat dia kalau dia masih punya, kendali, atas lo. Dan ini gak sehat, bro. Karena yang dia cari sebenarnya bukan balikan, tapi pengakuan kalau lo masih, terikat, sama dia secara emosional. Hati-hati banget deh, jangan sampai lo terjebak dalam lingkaran yang sama, di mana lo cuma jadi pelarian buat kepuasan ego dia. Di sini penting banget lo bisa bedain, mana yang memang tulus pengen hubungan lagi, dan mana yang cuma main-main buat kepentingan dirinya sendiri. Empat, kehilangan orang yang sebenarnya berarti. Ketika putus, seringkali seseorang baru sadar kalau mereka udah kehilangan sesuatu yang penting. Di momen inilah mantan lo bisa ngerasa nyesel, sadar bahwa lo adalah orang yang lebih berharga dari yang dia kira. Makanya, dia berusaha buat memperbaiki semuanya dengan balik lagi. Tapi lo mesti tanya ke diri sendiri, apakah lo masih punya perasaan yang sama? Tapi di titik ini, lo harus jujur sama diri sendiri, bro. Apakah lo bener-bener masih sayang sama dia, atau lo cuma kangen sama kenangan-kenangan lama? Kadang, kita bingung antara rasa nyaman yang dulu sama perasaan yang kita punya sekarang. Mantan lo bisa datang dengan janji-janji baru, tapi lo harus ingat, alasan kenapa kalian putus dulu, jangan sampai lo kembali cuma karena lo takut kesepian atau lo ngerasa kasihan. Hubungan yang sehat itu harusnya bikin lo tumbuh, bukan bikin lo terjebak di lingkaran yang sama. Jadi, sebelum lo bikin keputusan, lo mesti bener-bener yakin apaloo balik ke dia karena cinta, atau karena lo takut ngelepasin sesuatu yang udah biasa lo rasain. 5. Buat ngisi kekosongan Nah, ini mungkin terdengar sadis, tapi bener adanya. Kadang, mantan lo balik bukan karena cinta, tapi karena dia butuh pelarian. Kehidupan setelah putus mungkin gak seindah yang dia bayangin, dan lo jadi satu-satunya jalan keluar dari kesepiannya. Ini bukan tanda yang bagus, jadi lo harus hati-hati sebelum nerima dia balik. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya dia balik bukan karena dia pengen hubungan yang lebih baik, tapi cuma pengen kenyamanan sementara. Mungkin dia nyari perhatian atau pengakuan buat ngisi kekosongannya, bukan karena dia mau bener-bener memperbaiki hubungan kalian. Yang bahaya, lo bisa kebawa perasaan lagi, dan ujung-ujungnya malah lo yang sakit hati, karena hubungan kalian gak bener-bener berubah. Jadi, sebelum lo buka pintu hati lo lagi buat dia, pikirin baik-baik, jangan sampai lo cuma jadi, cadangan, saat dia lagi gak punya siapa-siapa. Nah, ini mungkin terdengar sadis, tapi bener adanya. Kadang, mantan lo balik bukan karena cinta, tapi karena dia butuh pelarian. Kehidupan setelah putus mungkin gak seindah yang dia bayangin, dan lo jadi satu-satunya jalan keluar dari kesepiannya. Ini bukan tanda yang bagus, jadi lo harus hati-hati sebelum nerima dia balik. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya dia balik bukan karena dia pengen hubungan yang lebih baik, tapi cuma pengen kenyamanan sementara. Mungkin dia nyari perhatian atau pengakuan buat ngisi kekosongannya, bukan karena dia mau bener-bener memperbaiki hubungan kalian. Yang bahaya, lo bisa kebawa perasaan lagi, dan ujung-ujungnya malah lo yang sakit hati, karena hubungan kalian gak bener-bener berubah. Jadi, sebelum lo buka pintu hati lo lagi buat dia, pikirin baik-baik, jangan sampai lo cuma jadi cadangan saat dia lagi gak punya siapa-siapa. Kalau lo pernah ngalamin hal kayak gini, coba cerita di kolom komentar. Apakah lo akhirnya balikan sama mantan atau lo milih buat move on? Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa relat, share ke temen lo yang mungkin butuh pencerahan, dan tentunya subscribe biar lo gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, bro! Sampai ketemu di video berikutnya.